Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta kepada masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara untuk memaspadai cuaca buruk yang tengah melanda perairan di Maluku Utara. Cuaca buruk berupa angin kencang yang disertai gelombang tinggi mencapai 1,5 hingga 2,5 meter itu diperkirakan masih akan terjadi hingga 4 hari ke depan. Kepada antara pada Sabtu 14 September, petugas perakiraan cuaca dari BMKG kelas 1 Sultan Baabulo Ternate, Fahmi Bahdar mengatakan, cuaca ini masih terjadi sampai 17 September mendatang akibat dampak dari cuaca siklon tropis Bebinka yang melintasi perairan Pasifik. Oleh karena itu, lanjut Fahmi, masyarakat khususnya yang bepergian menggunakan jalur transportasi laut diminta untuk meningkatkan kruas padaan. Terutama jalur Ternate tujuan Pulau Batang II, kemudian Ternate Pelayaran Sulawesi Utara, serta Ternate tujuan Kepulauan Loloda di Kabupaten Halmahera Utara. Karena perairan itu, terdapat ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Ini kami menyebabkan kepada masyarakat, terutama pengguna ya, pengguna transportasi laut yang khususnya yaitu yang menggunakan kapal kecil, dalam arti speed atau longboard, agar kondisi saat ini lebih berhati-hati, terutama di wilayah-wilayah perairan tersebut. Sementara terkait kondisi cuaca di perairan Maluku Utara yang belum normal sejak beberapa hari terakhir ini, Kantor Kesih Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Ternate saat ini memperlakukan sistem buka-tutup untuk pelayaran antar pulau di Maluku Utara. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara mewartakan.